Jadi tentang masalah bolehkah menyelenggarakan Jumatan tidak di masjid Dulu sudah saya sampaikan masjid itu maksudnya syaratnya harus tanahnya diwakafkan Itu namanya apa? Masjid Kalau tidak diwakafkan bukan masjid Masjid perumahan itu namanya musola Karena bukan wakaf maka namanya musola-musola tempat sholat tapi bukan masjid Termasuk kalau panjelengan di rumah, rumahnya luas Buat masjid kecil ini namanya musola bukan masjid Tempat sholat tapi bukan masjid Kalau masjid yang tanahnya wakaf Bolehkah mengadakan sholat Jumat di musola yang bukan masjid ya? Karena tanahnya belum wakaf atau di lapangan dan seterusnya Jawabannya boleh ya Selama syarat-syarat sahnya sholat Jumat terpenuhi Kalau tempatnya itu tidak harus di masjid Tadi saya cek ya di kitab Al-Wazir Karangan Al-Imam Khujatul Islam Al-Ghazali Rahimahullah ta'ala Jilid dua alaman 263 Beliau menyatakan bahwa sholat Jumat itu tidak harus ditunaikan di masjid Boleh misalkan termasuk masjid ini Ini kan bukan masjid ini Karena belum wakaf Belum wakaf Jadi tanah ini itu belum di wakafkan Maka ini sebenarnya bukan masjid Pak Namanya apa? Musola Karena syarat masjid ini harus wakaf tanahnya Berarti ini musola Musola namanya? Nurul iman Musola nurul iman Karena ini katanya tanah khas di sini Jadi statusnya kan milik desa Kalau wakaf ini ku milik Allah SWT Maka di sini musola Tapi kalau untuk Jumatan apakah sah? Karena menurut Imam Ghazali Ulama besar syafi'iyah Itu tidak disyarankan harus di masjid Boleh di musola Bahkan boleh di aula Misalkan aula kantor, aula pabrik Di lapangan Tidak ada masalah Yang penting masih di pemukiman penduduk Memang di situ di pemukiman penduduk Jadi tidak apa-apa untuk Jumatan di sini Sah insyaAllah Walaupun statusnya bukan masjid ini Tapi musola Jadi kalau panjeningan masuk sini Ya tidak sholat tahiyyatul masjid Tidak ada sholat tahiyyatul musola Sehingga itu kan sholat tahiyyatul masjid Tapi tidak apa-apa Disyukurimawan pun ada tempat Untuk sholat musola Lebih lumayan kan Punya musola Daripada tidak punya masjid Tidak punya musola Disyukurimawan Dulu saya tidak paham Kalau ini ternyata Tanah khas desa Saya kira ini wakaf dari seseorang Dan mungkin kalau tanah khas desa seperti ini Memang agak sulit untuk diwakafkan Tapi tidak apa-apa InsyaAllah untuk sholat lima waktu Untuk Jumatan Untuk sholat eid Sholat itul fitri Itul adha Untuk takbiran Nanti jangan lupa takbiran Malam hari raya Pun dibahas ya Padahal masih kurang 52 hari Pun dibahas takbiran Ampun lali ya takbiran Malam takbir malah turu Was Tanggenah nih Malam takbir kok turu Dihidupkan Menurut Imam Syafi'i Jumhur mayoritas ulama ini Dihidupkan malam takbiri Dihidupkan zikir Zikirnya ya takbiran ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kulau jaman cilik Kulau ini SDD itu Ngebiar Sampai pagi Takbiran sampai pagi Tidak